Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kolega yang saya hormati Ijinkan sekarang saya masuk ke modul 13 Mengenai Analysis of Incremental Economics Di sebelum modul 13 Karena modul ini berhubungan dengan modul sebelumnya Yaitu modul 11 mengenai VSC Modeling Maka saya menyarankan sebelum menonton modul 13 Sebaiknya menonton dulu modul 11 Karena nanti ada hubungan bagaimana cara menghitung keekonomiannya Oke Nah sekarang kita mulai Apa itu Incremental Economics Next slide Oke misalnya sekarang kita Ini wilayah kerja misalnya Wilayah kerja Bigas Kemudian kita saat ini sudah ada produksi dari existing field Existing field Existing field ini sudah pernah kita hitung sebelumnya Keekonomiannya gitu ya Karena pada saat itu baru ada satu lapangan ini Waktu itu kita hitung sudah dengan cara yang disebut stand alone gitu ya Stand alone itu artinya apa? Artinya pendapatan atau revenue Cost itu didedikasikan dari situ gitu ya Jadi biaya-biaya Jadi biaya-biaya hanya dibebankan terhadap revenue yang dihasilkan oleh lapangan tersebut Yang stand alone Itu sudah dihitung ada di modul 11 Nah sekarang kalau misalnya Kita ada lapangan berikutnya gitu ya Ada lapangan berikutnya Yang kita sebut disini lapangan X gitu ya Lapangan X ini Ingin kita kembangkan gitu ya Ingin kita kembangkan dan kita akan menghitung keekonomiannya seperti apa Nah untuk lapangan X ini Ini ada dua cara Yang pertama sama seperti sebelumnya Kita hitung keekonomian secara stand alone Artinya cost hanya akan dibebankan dari revenue yang dihasilkan oleh lapangan X ini gitu ya Itu stand alone sama dengan modul sebelah sebelumnya Dan bisa juga kita hitung dengan pendekatan incremental economics Incremental Incremental ini Artinya apa? Artinya karena dia sudah ada blok produksi Ini sudah ada dari lapangan existing Maka biaya dapat dibebankan ke wilayah kerja gitu ya Jadi dapat digabung lah kira-kira begitu Nah bagaimana caranya? Oke kita mulai satu demi satu dulu Oke pertama kita akan hitung keekonomian dari lapangan X secara stand alone dulu Jadi secara stand alone ini persis modul 11 Jadi cara menghitungnya tolong tonton lagi modul 11 Jadi kita nanti ada asumsi profil produksi Kemudian term and conditionnya ini sama dengan modul 11 Asumsi harga sama Kemudian fiscal term Sorry ini Biaya seperti ini gitu ya Biaya untuk mengembangkan lapangan X ini ya Di sini ada 262 Total development costnya Cost per barilnya dianggap sama Kemudian ada depreciasi yang kita tahu dari kontraknya Which is sama lah Anggap aja ya Dengan lapangan existing tentunya Oke Nah kemudian dia selesai Kita tinggal cemplungkan ke dalam PSG flowchart ini gitu ya PSG flowchart Flowchart Sama dengan modul 11 Kemudian nanti kita akan memperoleh perhitungan keekonomian Kita akan tahu IRR dan NPV Oke kita lihat bagaimana hasil standalone untuk lapangan X ini Perhitungan keekonomian Ini lapangan X ini hasilnya Kalau kita masukkan ke PSG economics seperti modul 11 Maka kita akan memperoleh IRR 9,9% gitu ya IRR nya 9,9% NPP nya negatif Karena NPP di diskon 10% Maka karena IRR nya gak nyampe 10% Maka NPP nya negatif Jadi kalau kita lihat di sini Kalau lapangan X ini secara keekonomian Dia akan stand alone Dia akan memberikan 9,9% IRR Stand alone ya Stand alone SA NPP negatif NPP negatif Oke Nah sekarang Bagaimana kalau kita mau hitung secara incremental Oke Nah ini tadi kita sudah punya existing produksi Dari lapangan existing di blok ini Nah kita akan coba combine dengan lapangan X Artinya biaya yang keluar itu nanti bisa di recover dari revenue Dari blok dari lapangan existing ini Yang disebut incremental economic Incremental economic kita tahu ini lapangan existing Misalnya profil produksinya lapangan existing ini Kemudian ini dari lapangan X tadi Lapangan X gitu ya Maka pada dasarnya incremental economics itu ngitungnya simple aja Net cash flow dari incremental itu sama dengan Net cash flow dari total ini Base per plus project gitu ya Net cash flow nya ya Net cash flow nya Dikurang net cash flow dari base itu sendiri gitu Maka dapatlah net cash flow incremental Nah net cash flow incremental ini nanti Dari profile net cash flow itu kita tinggal hitung aja nanti di Excel Berapa IRR nya, berapa NPV nya Begitu ya Oke kita lihat ilustrasi supaya semakin jelas Nah ini kalau kita gabungkan tadi ya Base ditambah project Lapangan X tadi ini Maka kita dapat net cash flow ini Inilah net cash flow nya Kita kan mau menghitung incremental kan Base kita tahu Ini base Dapatlah kita net cash flow nya Nah sekarang incremental bagaimana? Incremental kan tadi simple aja Incremental net cash flow incremental itu sama dengan Net cash flow dari base project yang ini Berarti yang kolom ini gitu ya Oke warna lain kolom ini Dikurang net cash flow base Base kolom ini gitu ya Maka dapatlah Kita rapikan dulu Maka dapatlah net cash flow incremental gitu ya Simple aja Jadi net cash flow incremental nya ini Jadi ini Dikurang ini Maka dapatlah net cash flow incremental Jadi kita langsung hitung aja Net cash flow incremental itu Kita di Excel Dengan net cash flow seperti ini Maka kita dapat IRR 11% Dan NPV nya positif gitu ya NPV nya disini NPV 7293 gitu ya Nah hitungan stand loan kan sudah kita lakukan tadi sebelumnya kan Yang kita 9,9% tadi Dan negatif kan NPV nya Jadi kalau kita lihat disini gitu ya Perhitungan incremental gitu Kalau lapangan X ini Kalau kita hitung dengan stand loan Dia 9,9% IRR Kalau kita hitung dengan incremental Maka dia dapatnya lebih bagus 11% gitu ya Jadi Itu kira-kira Bahwa kalau perhitungan incremental itu Dalam hal ini dia menaikkan Keekonomian dari stand loan ini gitu ya Keekonomian stand loan Kenapa bisa begitu? Oke kita lihat penyebabnya Nah penyebabnya sebenarnya ya tadi Karena dia wilayah kerjanya itu Renfensingnya wilayah kerja Maka Maka Otomatis biaya Yang keluar dari lapangan X Itu bisa direcover Biaya terlebih dahulu Oleh Revenue di wilayah kerja tersebut Nah kalau kita lihat Yang biru ini Adalah Incremental Yang biru ya incremental Sorry kita pakai warna biru aja Biar sama Yang biru ini incremental gitu ya Yang merah ini Stand loan gitu Jadi kalau kita lihat incremental Itu dia bisa merecover Perbiaya terlebih dahulu Dia kan keluar uang Mulai tahun ke-13-14 ya Nah maka Intangible portion gitu Intangible nya itu Sudah bisa langsung dibebankan gitu Intangible capeknya itu Sudah bisa dibebankan Lewat revenue yang dihasilkan Oleh lapangan existing tadi gitu ya Nah ini yang Sehingga dia merecover cost lebih cepat Total costnya sama disini Total cost antara stand loan Dengan incremental ini Kalau kita jumlahkan Kumulatifnya ini sama Sama gitu ya Hanya Incremental Dia bisa lebih cepat Merecover cost gitu ya Jadi dari tahun 13 Yang intangible nya Kalau intangible nya kan Tetap harus lewat depresiasi Setelah mulai produksi Tapi yang intangible Bisa langsung dibebankan Sehingga dia lebih cepat Merecover cost Itu yang menyebabkan Dalam konteks ini IRL nya menjadi lebih bagus Kalau incremental Nah pertanyaannya Apakah selalu demikian? Apakah selalu Kalau misalnya incremental itu Akan lebih baik Daripada stand alone? Nah tidak Tentu saja Tergantung Apakah block itu Sudah Masih ada Unrecover atau enggak Kalau dalam konteks ini tadi Block existing itu kan Dia sudah Tidak ada lagi Unrecover Jadi dia sudah ada Net revenue nya Sudah tidak ada Unrecover Sehingga Itu bisa digunakan Untuk merecover cost Tapi kalau dalam Case lain Misalnya Di existingnya itu Di lapangan existing Masih ada Unrecover cost Masih ada biaya yang Belum direcover Kemudian ada lapangan baru Kita hitung incremental Tidak akan menolong Karena dia tidak bisa Mengabsorb cost Yang dari lapangan X ini Kalau unrecover cost nya Lebih lambat dari Lapangan existing Malah Mungkin Si incremental nya itu Malah lebih jelek Karena kesedot oleh Nanti revenue nya Nanti malah kesedot oleh Yang existing Jadi Tidak selalu lebih baik Nah memang harus dihitung Biasanya Kalau ada Tidak ada Unrecover cost Maka dia akan membantu Ya tentu dipengaruhi Seberapa besar Intangible portion ini Makin besar Misalnya Yang bisa direcover Maka Perbedaan Dengan Stenron nya juga Makin besar Tapi kalau makin kecil Makin bedanya juga Tidak banyak Itu kira-kira Yang dimaksud dengan Incremental economic Jadi Modul ini Cukup cepat Straight forward Kira-kira Kalau ibu-ibu Bapak-bapak Menghadapi Perhitungan incremental Ya singkatnya Begitulah caranya To stand alone Nanti Sama persis Dengan modul 11 Tinggal dilihat lagi Oke Saya kira demikian Modul 13 Straight forward Intinya begitu Untuk perhitungan Analisa incremental Kekonomian secara incremental Kita nanti akan masuk Insya Allah Di modul 14 Summary and closing Saya akan bikin summary Dari 14 modul Td13 modul Yang telah kita Bahas Kemudian kira-kira Forward We forward ke depan Seperti apa Apa-apa yang perlu Diantisipasi Nanti saya akan bahas Di modul terakhir Modul 14 Insya Allah Saya kira demikian Untuk Modul analisa incremental Mental ekonomi kini Terima kasih Atas perhatian Ibu, bapak, adik-adik Dan kolega Mohon maaf Kalau ada yang kurang berkenan Salam sehat Untuk semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa